Halo teman-teman teknisi, berjumpa lagi dengan channel Amri Kaswari Apa kabar semuanya? Semoga Anda sukses, mantap dan sehat selalu Pada video kali ini, saya ingin berbagi kepada teman-teman teknisi Yaitu tentang sebuah video perbaikan pada sebuah handphone yang rusak Yaitu sebuah handphone Nokia terbaru Nah seperti ini Nokia-nya yaitu Nokia 106 terbaru Ataupun Nokia TA1114 Jadi sebelum saya melakukan perbaikan, terlebih dahulu saya akan mengecek Ataupun menganalisa kerusakan pada handphone Nokia ini Jadi kerusakan yang dikatakan oleh pengguna handphone ini yaitu LCD-nya pecah ataupun rusak Jadi sebelum saya mengganti LCD, terlebih dahulu saya memastikan apakah LCD handphone ini benar-benar rusak Nah tipenya yaitu benar TA1114 Jadi saya akan mencoba menghidupkan HP ini dengan cara menekan tombol powernya Nah seperti ini teman-teman Jadi saya tekan tombol power untuk memastikan apakah handphone ini benar-benar rusak LCD-nya Jadi teman-teman teknisi LCD-nya benar-benar rusak Jadi handphone ini yaitu setelah rusak LCD dan terdapat LCD seperti ini blank putih Untuk kerusakan seperti ini Biasanya setelah kita mengganti LCD belum tentu HP ini langsung hidup normal seperti biasa Dikarenakan handphone ini sesudah LCD pecah terdapat blank ataupun terdapat blank putih Jadi kita tidak bisa memastikan setelah kita mengganti LCD langsung normal handphone-nya Jadi untuk lebih pasti langsung saja saya akan membongkar handphone ini dan akan mengganti dengan LCD yang baru Kemudian setelah saya mengganti LCD yang baru Kemudian saya lakukan pengetesan apakah handphone ini sudah normal seperti biasanya lagi Oke seperti biasa sebelum saya membongkar handphone ini Terlebih dahulu saya membuka semua baut-baut yang terpasang pada casing handphone Nokia ini Nah seperti ini teman-teman Saya tidak membongkar PCB-nya jadi langsung seperti ini Saya mencongkel LCD kemudian saya akan mencabut LCD ini Dan setelah saya mencabut LCD ini kemudian saya akan mengganti dengan LCD yang terbaru Seperti biasa sebelum saya mencabut LCD yang rusak ini Terlebih dahulu saya memberikan sedikit plug agar memudahkan di saat kita melakukan penyolderan Ataupun di saat kita mencabut LCD Nah seperti ini teman-teman Jadi proses mencabut LCD yang rusak ini sangat mudah teman-teman Jika kita menggunakan plug yang bagus Oke langsung saja setelah saya mencabut LCD yang rusak pada Nokia 106 yang ini Kemudian saya akan lanjut mengganti dengan LCD yang baru Jadi setelah saya mengganti LCD yang baru Nanti saya akan mencoba mengetes apakah Nokia 106 ini sudah hidup normal seperti biasa Nah seperti ini teman-teman Saya akan mengganti dengan LCD yang baru Jadi saya belum bisa memastikan apakah Nokia 106 ini setelah saya mengganti dengan LCD yang baru Apakah langsung hidup normal Dikarenakan di saat saya menganalisa LCD ini setelah pecah Juga kondisinya blank putih Jadi tidak bisa saya pastikan handphone ini akan hidup normal Jika handphone ini tidak hidup normal nantinya Kita akan melanjutkan mengecek jalur Biasanya putus jalur di bagian display LCD nya Di bagian jalur yang akan menampilkan tampilan layarnya Sebelum saya menggantikan LCD yang baru Terlebih dahulu saya bersihkan dudukan kaki pada pin-pin LCD ini Jika sudah bersih kemudian saya lanjut dengan memberikan sedikit fluk ulang Jadi saya akan memberikan sedikit fluk agar nanti memudahkan kita di saat melakukan pemasangan LCD yang baru Jadi saya berikan sedikit fluk agar nanti memudahkan kita di saat memasang LCD yang baru Jadi setelah memberikan sedikit timah pada pin-pin LCD yang terdapat pada PCB handphone Nokia 106 ini Kemudian saya juga menyolder pada soket LCD nya Nah seperti ini Solder dengan rapi agar timah tertempel Jadi nanti di saat kita memasang LCD akan tertempel dengan baik Jadi kita tidak usah mengerjakan berulang-rulang Jadi langsung saja tertempel dengan baik Karena timah di pin-pin LCD Di dudukan LCD nya langsung tertempel dengan soket LCD yang akan kita pasang Jadi langsung saja seperti ini teman-teman Saya zoomkan sedikit agar terlihat di saat saya melakukan pemasangan LCD ini Cara yang saya gunakan untuk memasang LCD Nokia seperti ini Tidak semuanya sama Tergantung seorang teknisi yang melakukannya Jadi tergantung kebiasaan kita di dalam melakukan pengerjaannya Jadi disini saya melakukan cara ini Karena saya melakukan ini cara termudah Ataupun yang sudah terbiasa saya lakukan Jadi saya melakukan pergantian LCD dengan cara seperti ini Mungkin teman-teman ada juga yang menggunakan metode-metode atau cara mengganti LCD dengan cara lain Mungkin teman-teman bisa lakukan juga Karena disini saya tidak akan Karena disini saya tidak mengharuskan teman-teman melakukan cara seperti saya lakukan Karena saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman teknisi yang mungkin Teman-teman teknisi ingin belajar mereparasi kerusakan handphone Ataupun belajar mengganti LCD Nokia seperti ini Jadi mungkin teman-teman bisa gunakan cara seperti ini Yaitu cara termudah Ataupun cara yang sering dilakukan oleh teknisi-teknisi saat ini Seperti biasa setelah saya memasang LCD agar terlihat bersih dan rapi Saya membersihkannya menggunakan thinner Teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan yang lain untuk membersihkan soket-soket LCD yang sudah tersolder seperti ini Jadi setelah kita menyolder LCD ataupun memasang LCD seperti ini Kita membersihkan agar terlihat bersih dan rapi Oke teman-teman LCD sudah saya ganti dengan LCD yang baru Jadi setelah saya mengganti dengan LCD yang baru Kemudian saya akan melanjutkan mencoba Apakah handphone ini sudah hidup dengan normal Atau masih terdapat blank putih pada layar Nokia 106 ini Jadi langsung saja saya masukkan baterai Kemudian saya akan menekan tombol power Mudah-mudahan handphone Nokia 106 ini normal seperti biasa Nah kita tunggu sebentar Oke teman-teman HP ini sudah hidup seperti biasa Jadi kita tidak perlu mengecek jalur pada Nokia 106 ini Jadi hanya dengan mengganti LCD sudah tampil LCD seperti biasa Sudah normal seperti biasa Nah teman-teman teknisi Jadi handphone ini hanya pecah layar Jadi tidak rusak pada jalur Ataupun tidak putus jalur Solusi yang saya lakukan pada Nokia 106 ini Yaitu hanya dengan mengganti LCD dengan LCD yang baru Jadi langsung down seperti biasa Oke teman-teman hanya ini yang dapat saya bagikan pada video kali ini Jangan lupa teman-teman klik like share dan Jangan lupa subscribe channel Amerika Suwari Sampai jumpa di lain waktu Dan sampai jumpa di video-video terbaru selanjutnya Salam teknisi Dan salam don